Intro Shalom adik-adik Adik, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Iya Kak Iren, Kak Iren apa kabar? Baik dong Kak Pastinya. Kak Tati gimana? Puji Tuhan, kabar Kak Tati baik juga Kak Iren. Bagaimana dengan adik sekolah minggu? Pasti kabar adik-adik sekolah minggu kita jauh lebih baik nih Kak. Pasti ya Kak Iren ya. Nah Kak Iren hari ini kita mau beribadah dulu. Nah minggu hari ini tanggal 20 Desember 2020 nama minggu kita Minggu Advent keempat. Nah tema kita apa ya Kak Iren? Hidup dalam terang Allah. Iya hidup dalam terang Allah. Nafs kita diambil dari? Jesaya 60 ayat 1 sampai 2. Iya. Nah untuk itu kita mau nyanyi dulu ya Kak Iren ya. Iya. Sebelum kita mulai ibadah kita, kita gerak-gerak dulu biar semakin semangat dan penuh sukacita. Oke. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama lagu Dia Lahir untuk kami. Dia Lahir untuk kami, Dia Mati untuk kami. Dia Bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia itu Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Ya itu apa? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Yang jadi sama dengan manusia. Sekali lagi ya kita bernyanyi bersama-sama. Ayo tepuk tangannya yang lebih semangat tadi Kak Iren. Dia Lahir untuk kami, Dia Mati untuk kami, Dia Bangkit bagi kami semua. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat manusia. Oke adik-adik semuanya, kakak undang lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari tadi malam Tuhan hingga pagi ini kami dapat bangun Tuhan kembali dengan sehat Tuhan dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan sekarang kami Tuhan lagi melaksanakan ibadah kami, kiranya Tuhan berkatilah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami nanti. Kiranya juga Tuhan, Tuhan Yesus berkati adik-adik kami yang sekarang lagi beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka tidak ribut-ribut, mereka mau serius mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan inang diokones kami yang akan membawakan firman kami nantinya. Kiranya Tuhan mampukan inang kami ini untuk mampu Tuhan berkata-kata dengan lancar Tuhan di hadapan adik-adik kami. Ya Tuhan hanya ini doa anak-Mu Tuhan yang kurang sempurna, kiranya Tuhan sempurnakalah dengan perantara Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Amin ya semuanya kakak persilahkan untuk duduk kembali. Nah sebelum kita memulai baca firman ya kan kak Iren kita bernyanyi dulu ya. Oh iya kak biar lebih semangat lagi pastinya kak. Iya pasti, lagu apa kak Iren? Kita nyanyi lagu apa ya kak? Putri Sion ya kak? Iya putri Sion oke semuanya kakak undang untuk bernyanyi bersama ya adik-adik. Ayo adik-adik semuanya di rumah kita tepuk tangan ya sama-sama. Yang kuat ya nyanyinya. Putri Sion ya kakak putri Sion ya kakak putri Sion ya nila Putri Sion ya kak putri Sion ya nila Seorang kak putri Sion ya nila seorang kak putri Sion ya nila seorang kak putri Sion ya nila. Kakak putri Sion ya nila seorang kak putri Sion ya nila seorang kak putri Sion ya nila. Orang Menteri Sion ya nila seorang kak putri Sion ya nila seorang kak putri Sion ya... Inang Diakones, Shalom, Shalom Inang, apa kabar hari minggu ini? Luar biasa sehat Inang, tanpa terasa kita sudah masuk ke minggu advent yang keempat dan beberapa hari lagi kita masuk ke perayaan Natal. Nah sebelum kita membaca firman Tuhan untuk kita pada minggu advent yang keempat ini mari kita tundukkan kepala, lipat tangan dan tutup matanya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menghantarkan kami ke minggu keempat advent pada minggu hari ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan kepada kami dan beberapa hari lagi kami akan merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di dunia ini. Karena itu Bapak kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk mengingatkan kami tentang apa yang kami harus lakukan dalam advent yang keempat ini. Biarlah roh Tuhan mengajari kami sehingga kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Terpujilah engkau ya Bapak hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah ambil alkitabnya, buka firman Tuhan yang berbicara kepada kita pada minggu advent yang keempat hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik di rumah dan juga Kak Iren dan Kak Tati suka gak gelap? Enggak Enang. Kalau tiba-tiba pada malam hari mati lampu, bagaimana perasaan Kak Iren duluan? Ketakutan Enang. Ketakutan, kenapa takut? Takut nanti nabrak barang-barang tajam Enang. Iya, nanti takut nabrak. Kalau Kak Tati? Sama Enang, gak bisa lihat apa-apa Enang. Iya, sama takut kalau gelap. Gelap, sebab bisa saja nabrak sana, nabrak sini. Sebab tidak kelihatan apa-apa. Nah, kalau tiba-tiba dari mati lampu, mati lampu. Tapi tiba-tiba nyala lampunya. Apa yang menjadi, apa perasaan kita? Coba. Senang dong Enang. Iya, senang ya. Senang, luar biasa. Dan kemudian kita akan teriak, huri. Semuanya sudah hidup. Itu biasanya ya. Karena enang juga begitu. Kalau tiba-tiba hidup lampu, huri. Eh, puji Tuhan. Sudah nyala kembali lampu. Itu tandanya semua orang tidak ingin hidup di dalam gelap. Orang semuanya menginginkan suasana yang terang, benderang. Nah, demikian juga bangsa Israel di dalam Nats ini. Mengapa Yesaya menubatkan ini sebagai firman Tuhan kepada bangsa Israel? Karena waktu itu bangsa Israel hidup dalam gelap. Mengapa hidup dalam gelap? Karena mereka hidup di dalam pembuangan babel. Itu yang mau kita lihat pertama. Nah, yang mau kita lihat adalah ini. Mengapa bangsa Israel dihukum oleh Tuhan dan hidup di dalam gelap di pembuangan babel? Apa sebabnya? Nah, apa sebabnya? Kita boleh melihat membacanya di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7. Coba Kak Iren baca. Inilah pokok persoalan yang membuat Tuhan Allah marah dan menghukum Israel. Kemudian mereka terbuang ke babel dan hidup dalam kegelapan. Coba Kak Iren. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan. Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Nah, karena mereka menyembah Allah lain. Padahal Tuhan Allah sudah menuntun bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka berteriak minta tolong, oh Tuhan sakitnya diperbudak oleh bangsa Mesir ini. Kemudian teriakan itu sampai kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan melepaskan mereka dan mengutus Musa untuk memimpin mereka untuk keluar dari perbudakan Mesir ke tanah kanaan. Nah itu mereka lupa padahal Tuhan Allah sudah memberikan perjanjian kepada bangsa Israel waktu itu disinai dengan sepuluh titah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain selain Tuhan kita selain aku kata Tuhan Allah. Artinya tidak boleh ada Allah lain. Tetapi rupanya bangsa Israel lupa dengan janji mereka kepada Tuhan. Lupa kepada titah Tuhan dimana mereka mengecawakan Tuhan dengan percaya kepada Allah-Allah lain setelah mereka tiba di kanaan. Mereka meniru orang-orang yang ada di kanaan yang sudah dihalau oleh Tuhan dari situ. Mereka punya Tuhan tuangan, Tuhannya patung-patung maka datang bangsa Israel dibuatnya pula Tuhannya patung. Padahal itu tidak boleh. Tuhan hanya satu yaitu Tuhan Allah Israel. Bukan dalam bentuk patung tetapi Tuhan Allah Israel itu adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel, bangsa Allah. Karena Tuhan kita tidak berwujud tetapi dia maha hadir. Nah itu yang membuat mereka terbuang ke Babel. Karena Tuhan Allah marah kepada bangsa Israel. Yang kedua apalagi coba dibaca di Amos 5 ayat 27 Kak Tatik yang baca. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh keseberang damsyik firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Nah jadi mereka dibuang jauh oleh Tuhan Allah. Sebab apa? Sebab mereka melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Sebagai umat Tuhan harusnya mereka harus menuruti perintah Tuhan. Nah yang ketiga dalam Hosea 5 ayat 4 coba dibaca Kak Iren. Jadi semua itu menyatakan bahwa Tuhan Allah murka kepada Israel dan kemudian membiarkan mereka jatuh ke dalam pembuangan Babel. Dan mereka menjadi gelap di sana karena mereka tidak mematuhi keinginan Tuhan Allah. Nah apa yang mau kita lihat di sini? Tuhan menginginkan setiap umatnya harus berbakti kepada Tuhan. Tuhan menginginkan setiap umatnya harus beribadah kepada Tuhan. Setiap orang yang melanggar perintah Tuhan maka dia akan dibuang. Nah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan dari bangsa Israel. Nah bagaimana dengan kehidupan anak-anak sekolah minggu di rumah? Kalau menantang orang tua biasanya seperti apa Kak Iren? Akhirnya seperti apa? Dimarai orang tua lainnya? Ya contohnya disuruh belajar. Nanti-nanti Mbak bentar lagi. Nah terus pasti dihukum. Nah kalau nilainya jelek karena main-main. Karena kalau disuruh belajar nanti-nanti Mbak. Tapi kemudian dia tidak belajar dan tertidur akhirnya nilainya jelek. Itu kena hukum enggak Kak Tati? Kena hukum juga Inang. Pasti kena hukum. Nah kalau anak-anak itu disuruh orang tuanya mengambil minum. Dan dia tidak mau. Dia menantang. Kena hukum tidak. Kena hukum Inang. Iya dia menjadi tidak disayang lagi. Nah apa permintaannya? Pasti di? Depending. Tidak dikabulkan. Nah pasti ada hukumannya. Setiap penantangan terhadap aturan pasti ada hukumannya. Penantangan terhadap orang tua pun ada hukumannya. Apalagi penantangan kepada Tuhan. Tetapi yang mau kita lihat disini adalah meski bangsa Israel menentang Tuhan Allah dan Tuhan Allah sudah membuang mereka ke Babel dan mereka kehidup dalam hati yang gelap. Suasana yang gelap. Suasana yang gelap. Perasaannya menjadi gelap. Tetapi Tuhan Allah terus-menerus memantau mereka. Tuhan Allah terus-menerus menyayangi Israel. Kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan. Nah kan begitu juga kalau anak-anak. Kalau dia menantang orang tuanya tapi kemudian dia dihukum oleh orang tuanya. Tetapi kalau dia mau minta maaf apa yang terjadi? Pasti disayang kembali. Kalau dia bilang ke orang tuanya bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak disukai orang tuanya lagi. Dia mohon maaf. Apa yang terjadi orang tuanya akan menyayanginya kembali. Demikian juga Tuhan Allah. Ketika bangsa Israel mau berbalik, mau bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah akan menyayangi mereka. Itulah yang di dalam firman ini. Yang disuarakan oleh Nabi Yesaya. Mengatakan kepada bangsa Israel yang sudah terpuruk. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah. Jadi artinya disini bahwa bangsa Israel tetap disayang oleh Tuhan. Kalau mereka mau berbalik dari sikap hidupnya yang gelap, yang lama. Dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Itu yang terjadi disini. Jadi menjadi teranglah. Ada tugas diberikan oleh firman ini kepada setiap anak-anak Tuhan. Harus menjadi terang. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Jadi tidak hanya bangsa Israel disini. Karena kita juga adalah Israel rohani dari Tuhan Allah. Kak Tati. Kak Iren. Anak-anak sekolah minggu. Inang Diakones. Dan semua jemaat. Semua orang percaya kepada Tuhan. Dia adalah anak-anak Tuhan. Mereka harus menjadi terang bagi sesamanya. Nah, kalau dikatakan terang berarti ada yang gelap kan kakak Iren. Nah, kalau gelap itu tidak hanya suasana yang gelap. Tidak hanya suasana yang tidak ada lampu. Tapi kalau dikatakan kehidupan yang gelap. Contohnya apa? Tidak, coba kak Iren. Menyontek Inang di sekolah. Betul. Menyontek di sekolah itu adalah hidup di dalam gelap. Padahal kita sudah diberikan waktu untuk belajar. Meski dalam masa pandemi covid. Kan ada daring kan. Ada melalui streaming. Melalui aplikasi Zoom mungkin. Dan anak-anak belajar. Sudah dikasih waktu untuk belajar. Jangan karena ujiannya secara virtual. Maka kita jadi nyontek. Oh kan enggak nampak. Iya, gurunya enggak nampak. Enggak melihatmu. Tetapi Tuhan melihat dari atas. Iya, apalagi hidup dalam kegelapan. Contohnya kak Tati. Berbuat jahat Inang. Iya, berbuat jahat. Contohnya apa itu yang jahat-jahat itu? Mengejek teman misalnya Inang. Iya, mengejek teman. Apalagi? Berebut mainan Inang sama adiknya. Iya, berebut mainan. Dan memaksa. Kemudian memukul. Iya Inang. Kemudian berbohong. Kemudian berantem. Iya, Tuhan tidak menghendakinya. Karena Israel juga dulu di dalam pembuangan ketika dia mereka dibuang ke Babel adalah karena berantem. Iya. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Mereka diinginkan oleh Tuhan hidup dalam damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu pun diinginkan oleh Tuhan hidup dalam damai sejahtera. Jangan tinggal dalam kegelapan. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu, hari minggu dia tidur pulas terus panjang hari dan dia tidak berdoa, dia tidak beri ibadah meski melalui virtual. Apakah itu hidup dalam kegelapan? Iya. Iya. Kenapa hidup dalam kegelapan? Karena tidak ingat Tuhan. Padahal Tuhan tadi sudah mengatakan bahwa umat Tuhan harus hidup dalam ibadah. Ibadah itu apa? Ya, sama seperti ini. Mendengarkan firman Tuhan. Ibadah itu apa lagi? Menyanyi. Mendengarkan lagu dan mengikuti lagu tadi yang sudah dinyanyikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Itu juga ibadah. Ibadah itu apa lagi? Berdoa. Berdoa. Itu juga ibadah. Jangan sampai anak-anak sekolah minggu karena kelaparan langsung buka tudung sajinya. Abis itu ambil makanannya tanpa berdoa langsung nyap, nyap, nyap. Itu tidak boleh. Harus terus menerus berdoa. Dan berdoa itu tidak hanya sekali. Tapi terus menerus hidup di dalam doa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dari anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau dia tidak berdoa berarti hidup dalam kegelapan. Kalau dia menentang, melawan, melanggar apa yang diperintahkan orang tuanya berarti itu hidup dalam kegelapan. Kalau dia berbohong, kalau dia memfitnah mengatakan yang tidak benar itu adalah hidup dalam kegelapan. Berbantah tadi seperti yang dibilang Kak Tati, berkelahi, rebutan itu hidup di dalam kegelapan. Nah enak gak hidup dalam kegelapan? Gak enak. Sebab kalau kita mencuri kan akan dibenci kalau ketahuan. Iya kan? Kalau tidak ketahuan pun maka dia akan merasa dek-dek ser, dek-dek ser jantungnya. Enak gak kalau hidup dalam kegelapan, berkelahi, berbantah, menantang? Gak enak. Karena nanti gak disayang oleh temannya, gak disayang oleh orang tuanya. Enak gak hidup dalam kegelapan kalau tidak pernah beribadah karena gak bisa ibadah di gereja? Gak enak. Ada yang kurang, ada yang kosong dalam hati. Karena itu kita semua menginginkan hidup di dalam terang. Di dalam terang Tuhan. Di dalam keinginan kehendak Tuhan. Itulah hidup di dalam terang. Nah mari kita baca ayat 2. Sama-sama kita membacanya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah kegelapan gak menutupi bumi. Ya. Sebab apa? Banyak yang jahat. Iya kan Kak Iren? Coba. Iya. Banyak yang jahat. Banyak yang nakal. Tetapi kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Dia tidak boleh jahat. Tidak boleh nakal. Jadi meski sesungguhnya kegelapan, kejahatan menutupi bumi, menutupi bangsa-bangsa. Tetapi karena terang Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah lahir di Bethlehem terbit atas kita. Dan kemuliaan Tuhan menjadi atas kita. Maka kita harus menjadi terang. Menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Menjadi anak yang patuh kepada guru. Menjadi anak yang patuh kepada kakak-kakak. Dan menjadi berkat. Mengerti gak? Berkat. Kak Iren. Mengerti nak? Iya. Apa itu maksudnya? Menjadi berkat bagi sesama. Kita itu seperti kalau dalam bahasa anak-anak ya enak. Menjadi keberuntungan ini nak. Iya. Menjadi keberuntungan. Jadi kalau kita ada menjadi enak. Kan gitu. Gak ada lo gak enak katanya kan. Jadi ada lo berarti eh enak. Apalagi kak Tati. Kalau menjadi berkat bagi orang lain. Kita itu disenangi. Iya disenangi. Bermanfaat bagi orang lain. Iya benar. Siapa orang lain itu? Bisa orang tua. Bisa kakak kita. Bisa adik kita. Bisa teman-teman kita. Jadi kalau dikatakan berguna bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Berarti kita harus tetap berbuat baik. Supaya bermanfaat bagi orang lain. Ya jadi melalui firman ini dalam Advent keempat ingatlah. Bahwa kita harus menjadi terang bagi orang lain. Bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman mu yang sudah kami dengarkan. Yang menyatakan kepada Israel dan kami untuk menjadi terang. Sebab Yesus sudah lahir untuk kami. Ia sudah mati untuk kami. Ia sudah bangkit untuk kami. Karena itu Bapak ajarin anak-anakmu sekolah minggu. Untuk berguna, bermanfaat bagi sesamanya. Untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Kami juga seluruhnya jemaat Tuhan. Tuhan yang memimpin kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami percayakan hidup kami dalam Advent keempat ini hanya ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kami dan sukacita kami menjadi penuh di dalam anakmu. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekarang adik-adik di rumah kita dengarkan warta jemaat. Iya buat adik-adik kakak di rumah. Sekarang kita akan membacakan warta sekolah minggu kita. Minggu tanggal 20 Desember 2020. Ibadah sekolah minggu kita tetap online ya adik-adik. Jadi buat adik-adik di rumah jangan berkecil hati. Jangan sedih ya kita doakan supaya COVID ini cepat selesai. Supaya kita tidak ibadah online lagi. Dan buat adik-adik juga kakak mengucapkan kakak Iren, kakak Tati dan seluruh guru sekolah minggu. Kakak mengucapkan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih. Sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan Natal sekolah minggu kita. Walaupun ibadahnya online ya kan kak Tati, adik-adik tetap memberikan hasil-hasil yang terbaik. Adik-adik mampu latihan di rumah. Walaupun gak ada kakak sekolah minggunya kan kak, tapi mereka bisa melaksanakan liturginya, paduan suaranya dengan bagus. Nah selanjutnya yaitu untuk celengan adik-adik. Nah bagi adik-adik yang belum mengumpulkan celengan, boleh segera dikumpulkan dan diserahkan kepada guru sekolah minggunya. Nah celengannya itu dibuka, kemudian dihitung masing-masing di rumah ya. Nah kemudian disetor di dalam amplop dan juga dicantumkan jumlah uang tabungannya berapa, nama, alamat dan juga sektor berapa dan cantumkan juga nomor handphone orang tuanya. Nah bagi orang tua kami juga jika tidak sempat menyetor pada hari minggu, boleh dihubungi kakak GSM tiap horongnya yang bertanggung jawab. Nah yaitu di horong Salomo ada Inang Samosir, di horong Daud ada Kak Hartati, di horong Yaakub ada Kak Melisa Tobing, dan di horong Isak ada Inang Tumanggor, di horong Abraham ada Inang Purba, dan di sektor 4123 ada Kak Arut Sitanggang, dan juga di sektor 445 ada Kak Efi Sitohang. Jadi adik-adik yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan ya adik-adik. Nah itu gunanya untuk apa ya Kak Irencelengan kita? Untuk pembangunan gedung sekolah minggu kak. Lalu apa lagi kak? Untuk pembangunan rumah dinas. Nah adik-adik segera ya dikumpulkan ya adik-adik ya. Nah yang berikutnya yaitu mengenai hadiah adik-adik yang berprestasi. Nah jika adik-adik yang masih belum mengambil hadiahnya, boleh diambil di minggu depan, dan boleh juga dihubungi kakak guru sekolah minggunya. Oke, ada lagi kak Iren yang mau disampaikan? Ada kak, itu aja kak. Oke itu aja. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, kita mau bernyanyi dulu yaitu Aku Anak Terang. Nah untuk adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Mengumpulkan persembahan, dan nanti diserahkan ke situa. Iya enang, nanti diserahkan ke situanya masing-masing sesuai sektornya enang. Dibilang ke mamanya. Oke, Bang Frankin kita nyanyi Aku Anak Terang. Oke adik-adik semuanya boleh sambil bernyanyi ya. Jangan lupa tepuk tangan. Terang di rumah, terang di sekolah Terang di gereja kemana ku pergi Terang di rumah, terang di sekolah Terang di gereja kemana ku pergi Sekali lagi kita bernyanyi bersama-sama Nyanyi-nyanyi semuanya lagi adik-adik. Aku Anak Terang, pusku memberi terang Aku Anak Terang, Yesus yang selamatkan ku Aku Anak Terang, aku tak suka berdusta Aku Anak Terang, puka yang Tuhan rinta Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi? Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi? Terang di rumah, terang di rumah, terang di rumah, terang di rumah. Ampunilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih Allah Bapak, anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Rohul Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita. Amin. Shalom adik-adik selamat minggu advent yang keempat dan Tuhan memberkati. Shalom 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 Kepada Bu Amin Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Terima kasih Atas berkatmu Hari ini ya Tuhan Dekatilah orang Kami supaya sehat-sehat Selalu dan bisa Membimbing kami dengan baik ya Tuhan Jawabkanlah virus Corona ya Tuhan Supaya kami bisa Beraktifitas kembali ya Tuhan Ampunilah dosa-dosa kami Supaya kami layak dihadapan ya Tuhan Inilah doa Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Amin Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan terima kasih Atas hari yang engkau Berikan kepada kami Ya Tuhan terima kasih juga Engkau masih melunjungi kami Ya Tuhan aku berdoa Kepadamu Berkatilah teman-teman kami yang sakit Sembuhkanlah mereka Berkatilah guru-guru sekolah minggu Supaya sehat-sehat selalu Ampunilah dosa-dosa kami Ya Tuhan Agar kami layak dihadapan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Amin Tuhan Yesus Terima kasih karena kami masih diberi kesehatan hari ini Tuhan Sepanjang minggu ini kami akan ada ujian semester Tuhan tolong berikan kami Kesehatan Kepintaran Dan semangat Agar ujian kami berjalan dengan baik dan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Terima kasih sehat-sehat dan menanjang umur Terima kasih Tuhan Yesus Selamat malam Tuhan Yesus Selamat malam Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Selamat malam Tuhan Yesus Kami telah berdoa Kami telah berdoa Amin Amin Doa makan Tuhan Yesus yang baik Arga mau makan Berkati makanan ini ya Tuhan Tuhan Arga mau ujian Dan belajar Tuhan berikan nilai yang bagus di ujian Tuhan Tuhan terima kasih Terima kasih Amin Amin Tuhan mau doa makan Ya Tuhan Ada yang mau makan Berkatikan makannya Tuhan Tuhan Saya akan Mama Bapak Dan keluarga kami ya Tuhan Tuhan Jadi Seperti ada di dunia Tuhan Tuhan Banyakan Uang Mama Bapak ya Tuhan Tuhan Terima kasih Amin 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 Berkatilah korona ini Agar cepat berlari Supaya kami bisa Bernatal bersama Berkatilah korona kami Agar sehat Supaya kami bisa Melewati Natal ini Dengan sehat Berkatilah kakak sekolah Minggu yang Mengajari kami Secara online di gereja Terima kasih Tuhan Amin Amin Brother Brother In Bantunya Bantunya Amin Bantunya Amin Tuhan 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 Terima kasih Terima kasih Sudah berikan Sejuruhkan Umrah panjang Buat kami Berkati Berkati Kedua Orang Tua Amin Terima kasih Terima kasih Tuhan Amin Pak Yesus Terima kasih Dan jaga Wujud Sampai hari ini Teman Nudut Agar boleh Bergembira Selalu Terima kasih Juga Buat Papa Mama Yang Sayang Sama Abang Berkati Papa Mama Beri Rejeki Dan Kesehatan Terima kasih Juga Karena Udud Sudah dapat Hadiah Dari Lomba Lomba Sekolah Minggu Berkati Udud Agar Menjadi Anak Yang Pintar Dan Menyenangkan Hati Tuhan 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 Berkat Berkat Yang Berikan Kepada Kami Sehingga Kami Keluarga Masih Dalam Keadaan Sehat Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Ini Tuhan Saya Ingin Berdoa Segera COVID-19 Ini Segera Berlalu Dan Tuhan Saya Ingin Berdoa Ujian Semester Saya Tuhan Kiranya Usaha Saya Dapat Menghasilkan Nilai Yang Bagus Saya Juga Berdoa Untuk Orang Tua Saya Supaya Mereka Sehat Sehat Dan Juga Keluarga Saya Semuanya Sehat Tuhan Berkati Juga Guru Sekolah Minggu Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Sudah Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Halo Inang Ini Doa Saya Nama Saya Ega Yosia Kelas 6 Hurung Abraham Dari Sektor 3B Doa Agar COVID-19 Berakhir Tuhan Tolong Sembuhkan Semua Orang Yang Terkena COVID-19 Jauh Jauh COVID-19 Dari Orang Yang Belum Terkena COVID-19 Berkatilah Kami Semua Tuhan Amin Doa Doa Bersyukur Atas Kesehatan Tuhan Yesus Pada Saat Ini Aku Mau Bersyukur Atas Pemeliharaanmu Dalam Hidupku Terima Terima Kasih Untuk Kesehatan Yang Kau Berikan Kepada Diriku Hingga Saat Ini Aku Masih Bisa Menjalani Hari-hari Dengan Tubuh Yang Sehat Dan Penuh Semangat Amin Ya Allah Bapak Yang Di Surga Terima Kasih Atas Berkamu Dan Terima Kasih Juga Atas Kesehatan Yang Kau Berikan Dan Nafas Kehidupan Dan Keluarga Yang Baik Kepadaku Ya Tuhan Dan Juga Lindungi Semua Ya Tuhan Lindungi Keluarga Ku Ya Tuhan Lindungi Semua Keluarga Ku Dan Semua Anak Indonesia Dan Semua Manusia Yang Ada Di Bumi Ya Tuhan Dan Juga Ya Tuhan Usirlah Semua Virus Corona Ini Dari Bumi Kami Ya Tuhan Kami Kami Bersyukur Juga Punya Tuhan Yang Baik Seperti Yesus Ya Tuhan Inilah Doa Kami Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Yang Baik Haleluya Amin Ya Terima 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 Kasih Atas Atas Kesehatan Kesehatan Yang Engkau Berikan Yang Engkau Berikan Yang Engkau Yang Tuhan Yang Tuhan Haleluya Ya Men Tuhan Yesus Kami Kembali Lagi Ke Ucapan Kamu Tuhan Sekarang Ini Aku Hizki Berdoa Tuhan Tuhan Berkatilah Supaya Virus Corona Ini Dihilang Dan Bisa Kami Ke Gedung Sekolah Minggu Lagi Tuhan Tuhan Berkatilah Supaya Covid Ini Harus Hilang Supaya Kami Bisa Sekolah Kembali Tuhan Tuhan Berkatilah Mama Papa Ajuna Dan Elia Sehat-sehatlah Selalu Banyak Ejekinya Dan Berkatilah Opung Mama Dan Opung Dole Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kelima Dan Kabur Kanlah Doa Kami Amin Pan Yesus Ini Kamu Bobok Hama Mama Bapak Tenteh Budan Aku Kolona Silang Semoga Kolona Silang Selamanya Biar kita Bebas Gak mimpi buruk Mimpi Nah Tuhan Ini Doa Amin Agak Yesus Yesus Ya Kan Sama Papa Sama Mama Yesus Amin Amin Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk Hari ini Tuhan Sudah Bekati Saudara Saudaraku Tuhan Orang Tuaku Berkini Jangan Umur Kami Semua Tuhan Berkini Kami Semua Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Tuhan 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 selamat menikmati selamat menikmati